Intro Pro dan kontra tentang daftar 200 Mubalik atau DAI rekomendasi Kementerian Agama RI masih bergulir Selain sejumlah DAI yang meminta namanya tidak dicantumkan dari daftar ternyata belakangan juga terungkap fakta mengejutkan ada Mubalik yang telah almarhum serta masuknya nama terpidana korupsi dalam daftar tersebut Informasi masuknya nama DAI yang sudah almarhum dalam daftar tersebut salah satunya dirilis oleh CEO EMI Foundation Azam Mujahid Izzul Haq melalui akun Facebooknya Selasa 22 Mei 2018 pukul 12.37 waktu Indonesia Barat dalam situs FB itu Azam Mujahid Izzul Haq menyebutkan Mubalik yang telah almarhum tersebut adalah Dr. Haji Fathurin Zain MSI namanya ada pada nomor urut 68 dalam daftar 200 Mubalik atau penceramah Islam Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Azam menyebut Ustadz Fathurin meninggal dunia pada September 2017 lalu Innalillah wa inna ilahi raja'ul Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu semoga beliau husnul khatimah dilapangkan, diterangi, diberikan nikmat kubur sembari menunggu yaumul hisab dan balasan atas segala kebaikannya di surganya lahul fatihah tulis Azam Mujahid Izzul Haq dalam status Facebooknya yang telah 2679 kali dibagikan sub indo by broth3rmax